Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Mrs. Nanakooking Yuk sekarang kita lihat bagaimana cara saya memasak ayam asam manis yang simpel dan enak Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol loncengnya Bahan danya adalah 300 gram daging ayam potong kecil-kecil seperti ini 1 buah jeruk nipis, merica bubuk untuk marinasi, merica bubuk untuk tepung, kaldu bubuk, tepung beras Komposisinya lihat di deskripsi friend ya Dan 4 sendok makan tepung terigu Pertama, beras jeruknya ke dalam ayam Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau amis ayam Kemudian masukkan kaldu bubuk dan merica bubuknya Kalau mau dikasih sejubut garam juga boleh ya Selanjutnya kita aduk Kemudian kita biarkan 5 sampai dengan 10 menit Kemudian kasih 1 sendok makan tepung beras Kemudian kita aduk lagi Sekarang kita buat bumbu tepungnya untuk membungkus ayam Yaitu terdiri dari 2 sendok makan tepung beras 4 sendok makan tepung terigu 1 per 4 sendok teh garam Dan 1 per 3 sendok teh merica bubuk Kemudian kita aduk rata Kemudian balur ayamnya satu-satu ke dalam tepung yang kita buat tadi Kemudian tata di piring yang agak lebar Nah tanya jangan ditumpuk ya Sekarang kita siapkan bumbu asam manisnya Terdiri dari 1 buah tomat potong kecil-kecil seperti ini 1 per 3 buah bawang bombay potong kecil-kecil seperti ini 1 buah wortel potong kecil-kecil seperti ini 2 siung bawang putih potong tipis 1 rus daun bawang potong kecil-kecil 2 buah cabai besar potong kecil-kecil Dan 1 saset saus asam manis merek sauri Kalau tepungnya sudah menjadi satu dengan ayamnya Yaitu tidak ada warna putih tepung seperti ini Maka ayamnya kita goreng pakai api cenderung kecil Sampai berwarna keemasan Sambil menunggu ayamnya matang Kita masak saus asam manisnya Gongsong semua bahan saus Pakai minyak sedikit saja Gongsong mulai bawang putih Kalau bawang putih sudah harum Kemudian masukkan bawang bombaynya Kemudian masukkan wortel dan cabainya Kemudian masukkan tomat dan daun bawangnya Kemudian kasih air secukupnya Kemudian masukkan saus asam manisnya Oh iya Membuat saus asam manis Lebih enak rasanya pakai merek sauri Daripada pakai saus Plus sambal biasa Air yang kita tambahkan Banyaknya terserah kita ya Kita suka bumbu asam manis yang kental atau yang encer Kalau suka yang encer Otomatis ngasih airnya agak banyak Kemudian kita tutup sebentar Agar semua bahan matang Sausnya sudah matang ya Kemudian matikan kompornya Nih ayamnya sudah berwarna kuning keemasan Saatnya kita angkat Ayam asam manis siap dinikmati Selamat mencoba Sekarang jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik subscribe ya Supaya tidak ketinggalan video-video baru dari kami selanjutnya Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman ini Oke sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Dada